Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan tentang rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia dalam bidang pendidikan untuk pendidikan dan lingkar pendidikan presentasi ini saya sampaikan di perkulianan dari sebelum kita membahas tentang rekrutmen dan seleksi pendidikan kita lihat dulu kuat seperti hari kutipan hari ini ini sebuah kutipan yang sangat terkenal kita bersedulahkan untuk berada di hari ini jika suatu perkara diserahkan ke orang-orang yang bukan ahli atau tidak mengerti tentang hal itu hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen dan seleksi itu merupakan dua hal yang penting dalam manajemen sumber daya manusia terutama dalam organisasi baik itu profit, bisnis, dan juga rekrutmen dan seleksi hari ini kita akan membahas tentang hal yang pertama itu faktor-faktor yang memahami rekrutmen dan seleksi kemudian juga bagaimana proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan dan yang terakhir tentang kontasi yaitu kekindahan tempat di sekitar promosi, demosi, dan juga rekrutmen baik sebelumnya kita lihat dulu definisi konsep-konsep yang kita akan membahas kali ini yang pertama dengan rekrutmen rekrutmen dalam hal ini adalah proses yang mengajapkan untuk melambah sebuah pekerjaan begitu di sekolah karena sifatnya mengajap jadi belum ada proses apa namanya ujian ataupun wawancara atau wawancara ini sifatnya masih menajap biasanya berupa publikasi iklan uang pekerjaan bisa melalui media masa bisa melalui cetak elektronik bisa juga melalui digital website, internet, dan semacamnya berikutnya yang kedua adalah seleksi nah seleksi ini adalah cara yang ditunggu untuk memilih orang terbaik untuk kita uri sebuah pekerjaan jadi ini adalah lanjutan dari rekrutmen setelah mengajak orang untuk pelamar dan kita mengawalkan beberapa hal terbentuk yang berjuang untuk memilih orang terbaik diantara sekian orang yang melamar nah pada akhirnya nanti ada penunjukan penunjukan ini adalah hasil akhir dimana pegawai dan pemilik perusahaan atau pikiran organisasi setuju untuk mengikuti kontak untuk mengisi pekerjaan tertentu nah jadi tiga hal ini lah yang akan menjadi bahasa tentang kita dalam topik kali ini yaitu rekrutmen seleksi nah pertama kita akan mencari tentang faktor yang mengurangi rekrutmen dan juga seleksi faktor yang mengurangi rekrutmen ini ada angkat faktor yang pertama adalah otoritas eksternal ini maksud otoritas eksternal disini adalah wanang orang lain yang memiliki wanang di luar organisasi jadi kadang-kadang dalam sebuah organisasi pimpinan tertinggi itu tidak punya wanang untuk memilih atau menentukan siapa yang bisa bekerja sana bisa bergabung dengan organisasi misalkan saja dalam sebuah sekolah sekolah-sekolah sebagai pimpinan tertinggi dalam sekolah negeri itu tidak bisa menentukan siapa yang bisa diangkat pendidik pegawai karena yang menentukan adalah pemerintah pertama ini kalau di tingkat pendidikan SPSMP itu pemerintah kawasan kota sedang untuk tingkat SMA dan SMK itu yang berurang adalah pemerintah provinsi jadi pemerintah daerah inilah yang memiliki wanang untuk membuat proses reputasi dan seleksi kemudian sampai ke penunjukan siapa yang akhirnya bisa diberikan pegawai di sekolah tersebut kita tebut sebagai utilitas eksternal wanang lain di luar organisasi yang tempat 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 peneragaan untuk bekerja nah berikutnya adalah perusahaan tenaga kerja yang dimaksud perusahaan tenaga kerja ini adalah kesediaan tenaga kerja ada beberapa faktor yang bisa menaruhi apakah tenaga kerja yang ada itu melimpah atau tidak misalkan saja keadaan ekonomi keadaan ekonomi suatu negara itu kadang terburuk misalkan ketika terjadi kasus ekonomi seperti yang terjadi di tahun 1997-an atau juga awal-awal apa namanya corona tahun-awal tahun 2020 itu banyak perusahaan-perusahaan yang belum tikar banyak perusahaan-perusahaan kecil yang akhirnya mandek dan itu menimbulkan apa namanya pengangguran sehingga ketika pengangguran banyak kerja di dimana-mana maka tenaga kerja pun akhirnya tenaga kerja yang available yang tersedia itu berlimpah di samping itu juga kondisivitas ketika satu negara itu kondusif baik itu aman secara apa namanya keamanan politik misalkan atau hal lainnya maka banyak orang yang mau bekerja di daerah tersebut sehingga ketersediaan ketersediaan tenaga harga bisa berlimpah nah itu nanti bisa menimbulkan apa namanya bisa mempengaruhi rekrutmen ketika banyak tenaga kerja maka banyak sekali yang bisa dipilih banyak orang yang mau melambat pekerjaan tapi ketika tidak tersedia kerja maka kita akan bersulitan membuat rekrutmen yang berikutnya adalah legislasi atau undang-undang kadang-kadang dalam proses rekrutmen kita tidak bisa sembarangan karena ada peraturan-peraturan yang ditemukan yang bisa saja membatasi kita untuk merekrut atau untuk mengair seseorang misalkan saja untuk merekrut tenaga kerja asing itu ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi misalkan saja dari posisi kalau peraturan tenaga kerja asing itu tidak boleh mengisi posisi-posisi di bawah harus ada dalam posisi-posisi manajerial apakah itu manajer atau misalkan direksi atau apa-apa yang ada di posisi manajerial tidak boleh ada di bagian staff itu kalau menyebabkan seperti itu atau di tempat lain misalkan ketika misalkan sebuah khusus bahasa Inggris ingin merekrut native native speaker penutur asli bahasa Inggris itu kadang-kadang mereka membuat aturan sendiri atau membatasi sendiri bahwa yang bisa direkrut oleh organisasi kami adalah orang-orang dengan keluarga negara tertentu misalnya dari Kanada dan juga dari Amerika Serikat Australia lalu Inggris Irlandia New Zealand dan Belandanya tapi tidak dari negara-negara tertentu karena bisa jadi mereka mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri mengapa mereka menggunakan native speaker berasal dari negara-negara tertentu nah kakoran-kakoran seperti itulah yang bisa membatasi atau bisa mematuhi recruitment dan yang terakhir adalah kondisi lokal kondisi lokal ini adalah keadaan dimana apa namanya tempat organisasi tersebut berada misalkan saja ketika suatu perusahaan berada di lingkungan yang mereka ternyata sampel yang mereka mewajibkan melarang pegawainya untuk memakai lubung memakai jebak maka yang akan terjadi adalah kelakaran konflik bukan hanya konflik dengan pegawai tapi juga dengan masyarakat sekitar sehingga kondisi lokal ini bisa terjadi recruitment bagaimana kualifikasi kualifikasi orang yang kita dudukkan apakah berdentangan dengan komisi lokal atau tidak kita nanti akan bergabung dengan regroupan itu konflik yang bergabung bagaimana dengan seleksi oke ini ada tiga hal yang pertama adalah kualitas pelamar kualitas pelamar yang dimaksud disini adalah kualifikasi dari pelamar itu sendiri baik secara akademis kemudian keperampilan dan juga hal-hal lainnya seperti nilai atau sikap misalkan apa namanya dari sisi akademis kualifikasinya itu minimal tingkat pendidikan menenang atas atau sarjana S1 atau sarjana S2 S3 dan sebagainya atau dari keterampilannya apakah minimal bisa menguasai atau shop office atau menguasai program-program atau bisa dari mulai-mulai dan sikap-sikap misalkan 7 ulat sambung bisa dalam tekanan kemudian dapat berjaga dalam tim hal-hal itulah yang bisa memaruhi seleksi tapi juga ada kualitas penyeleksi kualitas penyeleksi disini yaitu tim penyeleksi yang di tunjuk untuk pelautan seleksi biasanya ini terjadi apa namanya subjektifitas namun sebelum mengarah ke sebut penyeleksi ini sangat mungkin mengaruhi seleksi karena misalkan ketika penyeleksi tidak mengetahui tentang deskripsi tugas atau job description dari posisi yang diamar maka hasil penilai yang bisa jadi melenceng atau tidak sesuai dengan yang diharapkan misalkan lamaran atau posisi yang dilamar itu adalah programmer kemudian penyeleksi tidak mengerti tentang programming tidak mengerti tentang programmer tidak mengerti tentang komputer ketika menerima lamaran kemudian menerima pelamar kemudian melakukan seleksi bisa jadi ada hal-hal yang berlewat yang tidak disadari oleh penyeleksi karena ketidak tahuannya nah itu yang bisa terjadi itu dan yang terakhir potensi kesalahan penyeleksi nah kesalahan penyeleksi ini biasanya terjadi ketika wawancara sifat-sifat atau kecenderungan subjektivitas akan sangat mungkin muncul dan bisa menjadi sesuatu yang penyeleksi penyeleksi ini misalkan ketika penyeleksi mewawancarai pelamar kemudian mereka menemukan pelamar dengan standar yang kurang kemudian berikutnya standar yang masih kurang lagi lalu yang ketiga itu kemudian ada yang standarnya lebih baik dalam hal ini belum memenuhi standar yang dibutuhkan tapi dia lebih baik daripada standar-standar daripada pelamar-pelamar sebelumnya nah disini ketika terjadi hal-hal seperti itu biasanya ketika penyeleksi membandingkan pelamar yang pertama dengan pelamar yang sebelumnya atau pelamar yang satu dengan pelamar yang sebelumnya maka akan muncul potensi kesalahan menganggap bahwa pelamar yang ini baik padahal kenyataannya bisa jadi pelamar yang ini belum memenuhi standar hanya karena ketika pelamar sebelumnya tidak lebih baik atau pelamar sebelumnya itu lebih celek maka pelamar yang sekarang yang satu ini terlihat lebih baik atau bisa juga dia membandingkan pelamar yang ini dengan orang lain yang sebelumnya meniliki posisi itu misalkan posisi itu sekarang sedang kosong tapi di penyeleksi tahu orang yang sebelumnya menisip posisi itu jadi menimbangkan oh pelamar ini kok seperti ini kalau yang dulu seperti ini hal-hal seperti itu juga bisa menjadi potensi kesalahan jadi untuk menghindari hal semacam sebenarnya penyeleksi bisa menggunakan rubrik yang sifatnya nanti bisa dibuat range atau interval misalkan kalau saya contohkan ini kurang lebih mirip dengan kalau kita menilai speaking dalam bahasa inggris misalkan ketika kita menilai kemampuan berbicara seseorang itu dia bisa menilai oh ini bagus A oh ini bagus B oh ini bagus C nah karena A B dan C ini bedanya apakah semuanya itu standarnya sama atau tidak kita tidak tahu untuk membuat hal ini lebih objektif dan menghindari sensibilitas kita membuat publik misalkan ketika membuat kesalahan pengucapan kata lebih dari tiga kali akan nilainya C ketika membuat kesalahan pengucapan kata itu hanya dua kali nilainya kalau pengucapan katanya hanya satu kali kesalahannya dengan cara seperti ini maka objektifitasnya akan lebih dikerepankan daripada subjektifitas jadi kita tahu oh ini standarnya seperti ini oh ini standarnya seperti ini tapi kalau misalkan dari sisi pengalaman memiliki pengalaman antara 0 sampai 1 tahun nilainya 70 memiliki pengalaman antara 1 sampai 30 tahun 1 sampai 3 tahun nilainya 80 memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun atau nilainya 90 nanti kita bisa akumulasikan dari lebih begitu poin satu dari nilai pengalaman kerja si A mendapatkan poin 90 si B mendapatkan 80 sedangkan dari poin yang lain si A mendapatkan nilai kebut seterusnya bisa diokumulasikan dan nanti yang akan muncul adalah nilai yang setidaknya bentuk objektif jadi bukan hanya pendapat kita pribadi ini bagus ini selek itu yang bisa kita lakukan untuk mengembang sujektivitas potensi kesalahan peneleksi yang bisa menjadi faktor yang peneleksi oke berikutnya ke proses dalam plasma efektif seleksi sebelum kita mengarah ke proses kita lihat bagaimana strategi recruitment yang baik menurut Hall tahun 1987 dia menyatakan bahwa ada beberapa pertentangan ketimbangan yang seharusnya diambil ketika melakukan proses recruitment yang pertama adalah how many and what types of people are needed ada berapa orang berapa orang dan jenis orangnya seperti apa yang dibutuhkan melihat yang pertama ini berarti kita harus menganalisis kebutuhan dengan kebutuhan juga kita harus menganalisis spesifikasi orang berapa kebutuhannya dan jenis orangnya bagaimana yang kedua future business can be satisfied by transfer and development of existing staff dari sekian orang ini sekian jenis pekerjaan ini mana yang kira-kira bisa dipenuhi dengan cara memindahkan orang yang sudah ada transfer apakah itu lewat promosi atau kelewat rotasi dari orang-orang yang sudah ada di universitas tersebut misalkan yang tadinya di level staff tapi dia punya potensi bagus dan kemungkinan dia bisa mengisi posisi yang kosong sekarang apakah bisa diisi seperti itu atau harus kita ambil dari luar kita juga harus memperkenalkan hal yang kedua ini kemudian yang ketiga antisipedic problems in recruitment masalah-masalah yang mungkin timbulkan rekrutmen misalkan disini disebutkan due to school location karena alasan lokasi sekolah all the higher wages offered by auto-local employees atau gaji yang lebih tinggi yang ditawarkan mulai perusahaan lain jadi kita bisa juga harus memperhatikan kira-kira bagaimana orang akan tertarik untuk mengomar ke tempat kita misalkan kalau sekolah kita adanya di pegunungan seperti ini apakah orang akan mau menghamar sekolah kita atau apakah dengan gaji yang seperti ini gaji yang sebesar ini kalau dibandingkan dengan tempat lain dengan sekolah lain apakah orang mau melamar sekolah kita nah masa-masa ini kita harus juga yang terakhir harus ada jadwal jadi kita harus menentukan target kapan kita mulai publikasi iklan hubungan pekerjaan kapan kira-kira kita sudah mendapatkan jumlah pelambaran cukup kapan kita melakukan interview kapan kita melakukan seleksi dan sampai akhirnya kapan kita melakukan kompera supaya sudah post supaya peluangan itu tidak terus-terusak kosong jadi bisa cepat terisi sesuai dengan target nah itulah yang bisa kita lakukan hal-hal yang bisa kita berkembangan untuk lakukan rekrutmen rekrutmen sendiri terdiri dari tiga tahap yang pertama yaitu job description kita harus bisa mengenali dan menggambarkan jenis pekerjaan yang akan disini deskripsi disini bisa dihatikan dari tugas yang diharapkan misalkan orang operator sekolah kita harus tahu operator sekolah ini tugasnya apa tugasnya apa tugasnya mengikut data siswa mengikut data guru mengikut data saran pasaran sekolah dan mengikut data-data lainnya yang ada sekolah itu dari sisi tugas tugasnya adalah mengikut data tapi bisa juga kita melihatnya dari sisi hasil yang diharapkan misalkan job adalah memastikan semua siswa terdata dengan lengkap memastikan semua terdata dengan lengkap memastikan sarana dan pasaran terdata dengan lengkap nah itu dilihat dari hasil hasilnya harus bisa memastikan datanya lengkap harus bisa memastikan datanya terikut harus bisa memastikan berhasil mengajukan bantuan yang berikutnya setelah kita tahu apa pekerjaannya kita tahu orang seperti apa yang akan bisa mengisip posisi itu person specification spesifikasi orangnya kita menentukan metahuan ketampilan sikap dan nilai ideal yang harusnya dimiliki jadi misalkan dari kualifikasi pengetahuan nya biasanya kita menentukan apa namanya akademi pendidikan minimal S1 judusan ini kemudian berikutnya keterampilan keterampilan berarti hal-hal yang sifatnya actual ability kemampuan yang bisa dilihat bukan hanya sifatnya teori kemudian juga sikap dan nilai yang ideal sikap dan nilai yang ideal disini misalkan berpanggung jawab kemudian juga bisa bekerja dalam tekanan bisa bekerja dalam tim mau diajak bekerjasama dan seterusnya hal-hal yang juga dibutuhkan dalam melakukan melakukan pekerjaan spesifikasi yang seperti itu harus bisa menentukannya yang berikutnya penentukan alat atau cara yang paling tepat yang tepat menarik kandidat dan cocok untuk mau melamar bisa jadi dari medianya misalkan apakah kita melakukan aplikasi itu melalui koran atau melalui radio atau melalui televisi apakah melalui website apakah untuk yang sebutnya lokal nasional atau internasional atau bisa jadi dengan kita menambahkan benefit supaya orang mau tertarik ke tempat kita misalkan benefitnya kalau Anda terpilih dan direkul oleh ganti nanti benefitnya mendapatkan misalkan gaji pokok ini kemudian juga ada tunjangan kesehatan tunjangan keselamatan kerja tunjangan keluarga ada apalagi misalkan mes dan lain-lain nah itu hal-hal yang bisa menarik kandidat untuk mau mengambah ke tempat bagaimana supaya rekrutinannya efektif yang pertama kita harus mempertimbangkan apakah posisi ini betul-betul harus diisi apakah ada keharusan pengisian posisi atau apakah posisi ini bisa saja ditunda atau bisa di merge disesipkan atau dilintahkan kepada orang lain atau pada staff lain yang memiliki pekerjaan yang serupa ini ada judes kalau misalkan masih ada yang mirip-mirip bisa kita masukkan ke staff yang lain atau kalau misalkan yang betul-betul ini sangat berbeda dan harus diisi oleh orang khusus maka tak perlu melakukan rekrutinan yang kedua silap pekerjaannya dan jenis orang yang diinkan apakah pekerjaan ini akan terus ada continue ataukah hanya insidental hanya saat-saat tentu saja orang yang diinkannya bagaimana apakah jenis orang yang diinkan sosialisasi atau dia bisa pekerja sendiri atau dia harus pekerjaan pekanal dan bagaimana itu kita dipertimbangkannya lalu yang berikutnya asal SDM apakah SDM yang kita butuhkan itu bisa diambil dari dalam organisasi kita maksudnya yang tidak dari dalam itu bukan dari keluarga pegawai atau orang-orang dekat pegawai yang ada bukan tapi dari dalam organisasi kita sendiri misalkan dari staff itu sendiri yang tadinya di bagian staff tapi bisa menjadi posis menyucin atau apapun itu itu berarti asalnya apakah harus dari keluar harus dari orang lain atau bisa kita menampil dari yang sudah ada kemudian yang terakhir sesuai insentifnya apakah dengan jenis pekerjaan yang seperti ini insentif yang ditawarkan ini apakah sesuai atau tidak kita bisa bandingkan dengan beban kerjanya kita bisa bandingkan dengan ketersediaan sarana kita bisa bandingkan dengan tempat lain yang menawarkan pekerjaan seumpa dengan pertimbangan keempat hal ini kita akan bisa mendapatkan berikutnya tentang mutasi ini sebenarnya bukan promosi demosi demutasi tapi tentang mutasi diantaranya ada kompsi deposi dan rotasi mutasi sendiri keubahan jabatan yang terjadi bisa sifatnya horizontal bisa sifatnya vertikal naik ke atas atau turun ke bawah dalam hal ini ada tiga jenis yang pertama demosi demosi itu adalah perubahan jabatan kejenjang yang lebih rendah ini sifatnya vertikal sedangkan promosi perubahan jabatan kejenjang yang lebih tinggi ini juga vertikal tapi kalau demosi itu rendah promosi itu tinggi apakah demosi terjadi mungkin promosi sangat mungkin rotasi juga rotasi itu perubahan jabatan secara horizontal artinya berarti levelnya masih sama hanya perubahan posisi saja emosi dan promosi ini biasanya terjadi akibat atau hasil dari penilaian kinerja dari hasil penilaian kinerja ini bisa dibentukan oh ini A kinerjanya terus meningkat baik apa namanya pengetahuan dikutus sampah kemudian keahlian yang pertama dia bisa melakukan santal sehingga dia bisa dinaikkan kecepatannya dari posisi A naik ke posisi B sebaliknya ketika dilakukan penilaian kerja kinerjanya hasilnya terlihat menurun atau misalkan terjadi pelanggaran itu bisa dilakukan emosi didurunkan jabatannya ke bahan jabatan penyegar sedangkan rotasi ini biasanya ditujukan atau ditujuan untuk penyegaran supaya tidak tidak monoton biasanya untuk seseorang yang sudah membutuhi posisi tersebut selama beberapa waktu yang lama misalnya si A sudah membutuhi kepala bagian A selama 5 tahun karena sudah terlalu lama maka perlu dilakukan penyegaran dengan cari pindahkan ke kepala bagian B yang levelnya ada tingkat kompisma tapi posisinya berbeda contohnya saja dalam pemerintahan daerah ada kepala dinas misalkan pariwisata ada kepala dinas pendika yang tadinya kepala dinas pariwisata sama sudah selama menuju jabatan itu dipindahkan jadi kepala dinas pendika posisinya berbeda yang tadinya kepala dinas perusata sekarang kepala dinas pendika tapi levelnya sama sama kepala dinas perubahan jabatan ini perubahan posisi ini terjadi dalam sebuah organisasi misal karena itu sesuatu yang misalnya yang terjadi baik yang terakhir bagian kalau efektif kita sudah bahas klinis leksa efektif untuk melakukan leksa efektif kita harus perhatikan personil atau orang orang atau personil yang lama bisa dihadiri person specification yang kita bentukkan dalam proses recruitment apakah dari tingkat klinik pendidikannya atau juga bisa dari ketampilan atau bisa dari nilai sikap kemudian yang berikutnya kriteria kriteria yang dimaksud disini kurang lebih sama dengan persyaratan persyaratan disini ada kualifikasi minimum dari keterampilan dan bisa dari fisik kriteria fisik bisa bisa saja atau sangat mungkin dimasukkan dalam leksi contohnya saja untuk posisi sebagai tamu bari atau tamu barang sangat mungkin mereka memiliki kriteria fisik misalkan tinggi badan tingkat badan tidak terlihat apa didapatkan hasil SDM SDM yang memiliki proporsi tubuh yang ideal tidak enak dipandang hal itu untuk kepentingan perusahaan juga yang berikutnya pembobotan pembobotan disini yang dimaksud adalah dalam hal seleksi jadi misalkan seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan dalam potensi kesalahan seleksi bahwa ketika kita mewawancara seseorang dan kita membandingkan pelamar satu dengan pelamar sebelumnya maka kita nanti akan terjerumus dalam subjektifitas untuk menghindari itu kita menggunakan rubrik nah di rubrik inilah kita buat pembobotan misalkan dalam aspek pengalaman kerja untuk yang pengalaman kerjanya 0 sama sekali tidak ada nilainya 0 untuk yang pengalaman kerjanya antara 0 sampai 1 berarti lebih dari 0 bisa misalkan 1 bulan 2 bulan 3 bulan sampai 12 bulan 12 bulan selainya misalnya 60 untuk yang pengalamannya 1 sampai 3 nilainya 60 untuk yang pengalamannya di atas 3 tahun nilainya 95 nah itu pembootan pembootan disini sangat penting untuk menghindari tadi subjektifitas dan pembootannya pun harus harus sesuai jadi jangan terlalu timpang kemudian berikutnya adalah instrumen instrumen ini adalah alat untuk melakukan seleksi bisa kita melakukan seleksi tertulis berarti instrumennya adalah terkulis bagaimana kita melakukan tes selisai wawancara mengungkap kita wawancaranya bagaimana berikutnya yaitu penyesuaian atau matching penyesuaian yang maksud disini adalah penyesuaian antara politikasi pendidikan atau antara politikasi pekerjaan dengan personil dengan pelamar dengan orang yang atau dengan SDM yang akan kita rekrut diupayakan dalam seleksi ini antara SDM dengan kualifikasi pekerjaan itu cukup sehingga yang terjadi adalah sesuai kesesuaian ketika semuanya sesuai akhirnya nanti diharapkan akan menjadi peningkatan usaha hingga perusahaan atau organisasi dapat mengambil keuntungan dari sumber daya manusia dari SDM yang dihitung dalam organisasinya itulah yang bisa kita bicarakan tentang recruitment dan seleksi terima kasih menonton kita bisa ketemu kembali dalam topik berikutnya Assalamualaikum untuk berikutnya berikutnya terima kasih Terima kasih.